Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dampak kemarau panjang di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat mengakibatkan stok beras di pasar tradisional terbatas hingga mengalami kenaikan harga. Hal ini dipicu lantaran sejumlah petani mengalami gagal panen. Stok pasokan beras di pasar tradisional memujuk terbatas hingga memicu kenaikan harga. Saat ini harga beras yang dijual sejumlah pedagang mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir. Harga beras premium yang biasanya dijual dengan harga 12.000 rupiah per kilogram kini menjadi 13.000 rupiah. Sementara untuk beras medium yang biasanya dijual 11.000 rupiah kini naik menjadi 12.000 rupiah per kilogram. Salah satu pedagang mengaku pasokan beras sejak 2 pekan terakhir di pasar sangat terbatas. Sementara harga dari pemasok juga sudah mengalami kenaikan. Kalau medium dari harga 11.000 sekarang 12.000 per kilo. Kalau yang premium? Kalau yang premium dari harga 12.000 sekarang kita ecer 13.000. Jadi kira-kira apa faktor kenaikan ini? Faktor kenaikan kalau kita lihat ini karena kurangnya pasokan yang masuk. Faktor kurang air hasil menurun. Diperkirakan kurangnya pasokan beras ke pasaran akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah petani gagal panen. Dari Mamuju, Fendi Christian, Ainius melaporkan.